Intro Persi Bandung akan diperkuat 2 pemain asing baru di putaran ke 2 Liga 1-2-2-3-2024 Gelandang asal Italia Stefano Bell Trame dan keeper asal Filipina Kevin Ray Mendoza Pelatih Persi, Boyan Hodak mengungkapkan peluang debut keduanya pada Laga Persi Bandung vs PSM Makassar Di pekan ke-21 Liga 1-2-3-2024 pada Senin 4 Desember 2023 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kota Bandung Kevin Ray Mendoza berpotensi besar melakukan debut dari starting line up Mengingat Teja Pakualam tertimpa cerah ketika latihan Pada sesi latihan Jumat 1 Desember 2023, Teja Pakualam memang sudah berlatih normal Kendati kondisinya belum 100%, Boyan Hodak akan menentukan pilihannya Kevin merupakan penjaga gawang, jadi dia bisa langsung bergabung Beruntungnya, dia datang ketika Teja mengalami cedera 2 hari lalu Hari ini, dia sudah mulai berlatih lagi dan belum dalam kondisi 100% Jadi, bagus karena kami punya lebih banyak pilihan Kata Boyan Hodak Sementara itu, Boyan Hodak enggan terburu-buru memainkan Stefano Beltrame Pasalnya ia tampak mengalami jet lag setelah melakukan penerbangan dari Eropa Cuaca di Benua Biru juga saat ini sedang musim dingin Dia masih butuh beradaptasi dengan kondisi cuaca di Bandung yang lebih panas Untuk Stefano, dia masih butuh waktu karena datang dari Eropa Dan di sana suhunya itu minus Jadi baginya sangat panas di sini Dan masih butuh waktu sekitar satu pekan Mungkin kami baru memperkenalkan mereka berdua di pekan depan Katanya Dari track recordnya, Stefano Beltrame terakhir kali bermain pada 19 Maret 2023 Bermain untuk timnya Maritimo di Liga Portugal Klubnya mengakhiri kompetisi di dasar kelas men dan degradasi di bulan Juli Artinya, ia punya waktu yang cukup panjang sebelum bergabung ke Persib Tak merasakan atmosfer pertandingan Namun Boyan Hodak tak khawatir dengan kondisi kebugaran fisiknya Karena Beltrame ikut berlatih dengan tim seri C atau seri D di Liga Italia Dia tetap berlatih di tim seri C atau D di Liga Italia Jadi dia tetap berlatih Jadi kondisi fisiknya itu bukan masalah Tetapi dia masih harus pelan-pelan untuk bermain Namun, dalam waktu dekat kami pastinya akan memperkenalkannya Dia masih butuh kebugaran dalam bermain Dan dia akan mendapatkan itu di 2-3 pertandingan Saya percaya dia setelah tahun baru akan berada dalam kondisi yang benar-benar fit Di sisi lain, gelandang Persib Mark Klok turut berkomentar Mengenai kehadiran 2 pemain asing baru ditubuh Persib pada paruh kedua Liga 1 2023-2024 Kedua pemain itu yakni Kevin Ray Mendoza dan Stefano Beltrame disebutnya Kedua pemain yang butuh waktu untuk beradaptasi Mendoza dan Beltrame untuk pertama kalinya akan merumput di Indonesia Klok menilai kedua pemain yang lahir di Eropa itu tidak akan mudah untuk beradaptasi Ini negara yang baru baginya Dia bermain di tempat yang baru dan cuaca yang baru Jadi dia harus beradaptasi Kata Mark Klok Gelandang naturalisasi asal Belanda itu siap membantu keduanya selama masa adaptasi Klok berharap uluran tangannya dapat membuat Mendoza dan Beltrame betah di kota Bandung Dan khususnya bisa memberikan kontribusi untuk Persib Kami harus membantunya beradaptasi dengan cepat di sini Kami harus mendorongnya untuk bisa memberikan kontribusi dengan cara terbaiknya Katanya Performa Persibandung yang dalam 13 pertandingan terakhir tidak terkalahkan searah jarum jam dengan ketajaman Davida Silva Penyerang berusia 34 tahun ini Kini memimpin daftar top scorer sementara Liga 1 musim 2023-2024 dengan membukukan 14 gol Bersama Gustavo Almeda yang sekarang membela Persija Jakarta Berkat performa apiknya bersama Persib Davida Silva Pemeraih penghargaan Player of the Month alias pemain terbaik Oktober 2023 dari PT Liga Indonesia Baru Penghargaan yang diraih Davida Silva tersebut melengkapi pencapaian Persib Yang juga mendapatkan penghargaan pelatih terbaik Oktober 2023 untuk Boyan Hoda Saya sangat senang karena saya menjalankan tugas saya Setiap penghargaan yang saya dapat memberi makna bahwa saya bekerja keras dan saya bangga atas diri saya sendiri Saya selalu memberi yang terbaik untuk Persib dalam setiap pertandingan memberikan kemampuan 100% Karena itu saya tentunya merasa senang Kata Davida Silva Davida Silva selama bulan Oktober 2023 memproduksi 6 gol yang dia ciptakan Masing-masing 3 gol kegawang Persija Tangerang 2 gol kegawang Persibay Surabaya dan 1 gol kegawang PSS Leman Sejak mengakhiri pecek klik gol dengan mencetak 1 gol kegawang Persija Jakarta Davida Silva hanya 2 kali absen memproduksi gol ketika Persib menghadapi Borneo FC dan Madura United 4 kerugian besar Persibandung membuang halus Daisuke Sato di bursa transfer paru musim Liga 1 2023-2024 Nasib Daisuke Sato bersama Persib sudah temui titik kejelasan Daisuke Sato sudah dipastikan dipinjamkan oleh Persib namun belum diketahui tim mana yang akan menampungnya Kabar bakal dilepasnya Daisuke Sato Dengan skema pinjaman diungkapkan langsung oleh pelatih Persib Boyan Hodak Dengan tinggal menunggu waktu Daisuke Sato dilepas Persib Setidaknya ada 4 kerugian yang dialami Mong Bandung dan harus segera ditutup oleh para pemainnya Kerugian pertama Persib Bandung membuang Daisuke Sato adalah mereka akan kehilangan pemain dengan kemampuan defense dan kengototan yang kerap ditunjukkannya Seperti diketahui Daisuke Sato kerap dimainkan Persib di 2 posisi berbeda Yakni back tengah gelandang kiri dan back sayap kiri Total Daisuke Sato telah memainkan 44 laga bersama Persib Bandung Bukti apiknya kemampuan defense dan ngototnya dapat dilihat dari beberapa pertandingan di Liga 1 Paling terlihat ketika Persib berhadapan dengan Persib kediri di gelaran Liga 1 2022-2023 Kemampuan defense dan kengototan Daisuke Sato mampu mematikan pergerakan Yusuf Melana Selain itu defense apik Daisuke Sato juga terlihat pada laga kontra Arema FC Di stadion kanjuruhan pada gelaran Liga 1 2022 Pada laga itu Daisuke Sato mampu membawa Persib menang dramatis dari tuan rumah Arema FC dengan skor 2-1 Tipikal ngotot ini yang dinilai belum dimiliki oleh fullback kiri Mong Bandung Rezal di Heha Nusa Sedangkan untuk Edo Febriansyah dan Zalnando sudah memiliki kemiripan cara bermain Namun akhir-akhir ini Edo Febriansyah lebih dimainkan ke sisi sayap Sementara Zalnando masih belum menemukan top performance setelah cedera parah beberapa waktu silam Kerugian kedua tentu saja Persib Bandung bakal kehilangan pemain dengan total 54 caps bersama timnas Filipina Dari 54 caps yang dimainkan Daisuke Sato Tercatat 3 gol dan 3 asis sukses dibukukan oleh pemain kelahiran Davato City tersebut Dengan rincian 6 ajang berbeda telah ia mainkan kalah membela The Ascal Kerugian ketiga tentu berkaitan dengan sosok Daisuke Sato yang multifungsi di beberapa posisi Tercatat dari 44 laganya bersama Persib Pemain berusia 29 tahun itu pernah dimainkan di 5 posisi berbeda Paling kerap ia mainkan tentu saja di posisi murninya back kiri Akan tetapi Daisuke Sato juga sering dimainkan di posisi back tengah Kalau Persib dilatih oleh Luis Mia Untuk kerugian keempat Persib Bandung bakal kehilangan kelihayaan duel one on one Daisuke Sato Sebagai contoh ketika berlaga di gelaran Liga 1 2022 kontra Persikabos 1973 Dalam laga itu Daisuke Sato yang diplot sebagai back kiri Dengan catatkan beberapa kali mematikan pergerakan dari Rian Kurnia Bahkan ada momen ketika Daisuke Sato berhadapan one on one dengan Rian Kurnia Namun dengan tenang ia mampu membaca pergerakan pemain Persikabos 1973 tersebut Pada laga tandang tersebut Persib mampu mencuri poin dari markas Persikabos Dengan skor akhir 1-1 Daisuke Sato lah Yang menjadi penyelamat wajah Persib dari kekalahan di detik akhir pertandingan